Oke, di sebelah kalian sudah ada lawan bicara kalian untuk saling bertanya dari pertanyaan yang sudah kita siapkan. Menurut lo poligami itu apa sih? Poligami menurut gue punya banyak istri. Kalau menurut saya sendiri ya, saya bisa menilai memiliki dua pandangan terhadap poligami. Pertama untuk memang kepuasan seksual, yang kedua pandangan yang kedua adalah sebagai obat untuk laki-laki itu sendiri. Begitu. Obat apa maksudnya? Sebagai obat di sini biar bisa meredamkan rasa biologisnya sendiri gitu lah. Kalau menurut lo apa poligami itu? Poligami itu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang keadaannya tertentu gitu. Cakeel. Pertanyaannya boleh gak sih menurut kamu kalau suami pengen poligami? Gak mau. Sakit ih loh tadi 2in, apalagi poligami. Ya kalau akunya sehat secara jasmani dan rohani, bisa memenuhi kewajabanku sebagai istri, bisa kasih keturunan. Aku sebenarnya gak mau dimadu. Ngeliat suami lo bakal gitu sama cewek lain. Enggak, aku gak setuju. Gimana ya? Kalau bisa hidup bertiga tuh kayaknya lebih rana gitu. Enggak, aku gak setuju itu. Tidak setuju. Tapi kalau misalkan ada faktor lain gitu. Ada kelainan lah gitu. Emang kuat gitu sehari tiga kali atau empat kali gitu. Emang kuat? Gak tau ya. Kalo suami mau poligami itu harus izin istri atau enggak? Soalnya tuh sekarang ya, jaman sekarang tuh ada kata-kata lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, salah banget tuh kalau prinsip kayak gitu salah. Kalau di Indonesia harus ada perizinan dari istri pertama, dari keluarga istri pertama, itu harus. Kalo di Indonesia doang? Kalo di Indonesia. Yang negeri emang gak? Nah saya gak tau, saya akan gak ke luar negeri. Kayaknya sih harus ya. Ya harus dong. Tapi ceweknya juga harus mau. Kalo gak mau, cari lagi yang lain. Kan istri lu yang gak ngizinin mas yang lain. Enggak, cerai kan. Cari istri baru, cari lagi. Tiga kali nikah berarti. Emang cita-cita lu kayaknya hobinya menikah ya? Menurut kamu, apa sih tujuan orang yang poligami? Kalo ajar Rasulullah kan kalo setauku, dia poligami itu menikahi janda-janda atau perempuan-perempuan yang udah tua. Yang mungkin hidupnya udah susah karena gak punya suami atau udah ditinggal suaminya. Jadi kalo menurutku itu lebih ke membantu perempuan-perempuan itu. Nah yang begini baru bener nih. Kalo misalkan emang tujuannya buat seneng-seneng itu emang rada-rada sih kayaknya cowok kayak gitu ya gak sih? Iya juga sih. Dan menurut lu tujuan poligami itu apa kan lu cowok nih? Kalo diniatkannya untuk ibadah ya ibadah. Kalo misalkan diniatkannya untuk nafsu ya nafsu. Nah yang ketiga ya kembali tadi buat obat. Obat nafsu. Obat diantara keduanya gitu tuh. Sejauh ini sih gue ngeliatnya cuma dari nafsu ya. Balik lagi ya kayak jauh nomor pertama. Gak boleh begitu dong. Kalo lo sendiri pengen gak sih poligami? Kalo saya sendiri tidak ada niatan untuk berpoligami. Tentu saja ingin dong. Kenapa? Karena ingin menguaskan nafsu? Gak tau ya mungkin lebih karena gak banyak orang yang melakukan itu jadi gue pengen gitu. Tapi kalo istrinya yang menyuruh dan meminta dengan tujuan ibadah ya saya mah serahkan ke istri. Bisa aja gitu ini ya. Ini simulasi kalo misalkan saya punya istri lagi di kamar nih ya. Nah ibu ayah itu sayang dan cinta sama ibu cukup hanya saat ibu satu di dunia. Terus tiba-tiba sih ibu bilang ibu juga sudah melaksanakan kewajiban ibu sebagai istri dan ibu untuk anak-anakmu misalkan. Ibu juga mengizinkan jika diniatkan untuk ibadah kalo memang mau ibu carikan istri kedua buat ayah. Maksudnya menolak tidak menolak tapi kalo ditujukannya buat ibadah mah dan tidak ada rasa keberatan diantara keduanya dan keluarga pun menyetujui ya gak apa-apa. Kedengerannya tuh kalo kamu gak kayak buat ibadah gitu keberatan paling dari nadanya. Astagfirullahaladzim gak gitulah. Lu tau gak syarat-syarat orang yang dibolehin poligami? Dia udah gak punya pasangan. Oke. Atau ditinggal meninggal, ditinggal mati. Pasti. Ya terus. Aku katanya cuma mampu. Mampu secara ekonomis. Pokoknya bisa berbuat adil. Jadi lu niat nikahin dia itu karena memang membantu bukan karena nafsu gitu. Iya tapi kan kalo ada yang di pinggir jalan tuh kan perlu dibantu juga. Cuma dibungkus aja lah gak usah dinikahin. Coba kamu kasih tau aku ya cara-caratnya apa sebenernya. Kan kayaknya kamu lebih ngerti nih. Asli yang bohai sih dia jawabnya. Gak tau ya gue kalo secara agama mungkin gue kurang tau juga ya. Diluar dari mampu secara ekonomi atau adil gitu. Intinya ada izin gitu. Selanjutnya kalian maju ke depan dan bertemu dengan lawan bicara kalian. Silahkan menilai sendiri sifat lawan bicara kalian di kertas yang sudah kalian pegang. Kalian boleh menyangkal dan membenarkan penilaian yang diberikan lawan bicara kalian. Set. Duh jomblo banget sih. Assalamualaikum. 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 Oh berarti salah. Tes keimanan ya kalau menurut saya. Salat Wajib selalu. Asalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salat Wajib selalu. Insya Allah. Sedekah, juga jarang. Iya, jarang. Berbuat maksiat, jarang. Jarang tapi berarti iya. Cuman masih mencoba menahan diri gitu ya. Berbuat maksiat itu selalu. Berdosa sekali saya. Salah ya? Jarang, jarang. Tapi bisa jadi nggak ngaku kan kalau di sini ya Allah. Ya mungkin ya. Tingkat keimanan sedang ketinggi, tengah-tengah. Enggak juga sih. Tingkat keimanannya sedang berarti. Betul. Sekali. Kalau umur kisaran 20 ke 27. Ya curang banget 20 ke 27. Itu 21, 22, 23, 24, 25, 27. Yaudah berarti 25 lah. Bulan depan. Oh ketahuan depan 25. Bulan depan 25. Umur 22 tahun. 25. Wow cocok ya. Tes keimanan, sholat wajib selalu. Insya Allah. Sholat wajib, jarang. Sering. Sering lah namanya sholat wajib. Ya wajib dong. Puasa selalu. Insya Allah. Puasa. Kenapa di sini selalu ya? Kenapa lah jarang? Ya memang betul selalu. Oh iya bener. Sedekah jarang. Hehehehe. Kemen patah banget aja ini. Sedekah jarang. Ya nggak boleh sebutin Ria nantinya. Oke. Berbuat maksiat jarang. Iya lah nggak boleh. Iya nggak boleh. Berbuat maksiat tidak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau menurut saya tingkat keimanan pas sedang. Perlu ditingkatkan. Ya mungkin perlu ditingkatkan. Karena itu merap. Ya nggak masalah sih. Itu mah gimana. Astagfirullah. 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 Tingkat keimanan. yang sedang. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yang sangat ya viral nih. Kalau sudah kumpul para suami atau laki-laki. Apa itu? Poligami. Bukan maksud menggurui. Merujuk kepada bahasa Quran. Surat keempat. Yus keempat. Ayat ketiga. Dimana Allah Ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'ankihu maa toba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'ah. Fa'in khiftum alla ta'dinu fawakhidatan au maa malakat aimanukum. Dhanika adana Allah ta'unu. Maka nikahilah oleh kamu wahai laki-laki kepada perempuan yang kamu suka. Memang ada tawaran. Dua. Tiga. Ampat. Tapi tolong di ayat ini jangan sampai langsung dititikan. Baru koma. Ada lanjutannya. Fa'in khiftum alla ta'dinu. Maka jika. Ada harpus syartin disini. Harpus syarat. Pasti ntar ada jawabnya. Jika kamu wahai kamu laki-laki. Khawatir tidak mampu berbuat adil. Apa jawabannya? Fawakhidatan. Maka hendaknya satu saja. Jadi poligami itu bukan tidak boleh. Karena memang sunatullah makin ke akhir jaman. Perbandingan laki dengan perempuan. Banyakan perempuan. Seperti yang sudah disebutkan. Oleh baginda nabi besar kita Muhammad SAW. Bahkan menjadi salah satu ciri. Adanya yang namanya akhir jaman. Atau hari kiamat. Tapi di ujung ayat surat An-Nisaat ketiga ini. Allah menekankan. Jika kamu tidak mampu berbuat adil. Maka satu saja. Saya lebih mencermati ayat ini. Mengajarkan kita untuk monogami. Maksudnya. Kalau boleh saya kasih analogi. Poligami ini. Ibarat kita naik pesawat. Pasti. Di saat kita duduk bagian tengah. Ada yang namanya emergency exit. Begitu kita duduk. Ditanya kita sama promogari. Siap pak duduk disini? Siap ibu? Oh siap. Siap nanti membantu. Kalau ada apa-apa yang terjadi? Oh siap. Oke kalau gitu dijelaskan. Oleh promogari itu. Nah dan emergency exit ini. Enggak boleh ujung-ujung dibuka saja. Kalau enggak terjadi sesuatu. Yang memang di luar rencana. Kalau terjadi yang sifatnya eksiden. Baru. Ada namanya emergency exit dibuka. Nah begitu pun dalam rumah tangga. Apalagi mohon maaf. Hanya mengedapkankan nafsu. Yang ujung-ujungnya. Makin banyak bohong ke istri. Bagaimana kriteria poligami. Yang dibenarkan dalam agama Islam. Tadi dicontohkan emergency exit. Satu. Memang dari pasangan istri kita ini. Sudah tidak bisa. Untuk. Melayani secara biologis. Dan istri pun. Betul-betul merestui. Yang kedua. Ternyata. Dari menikah dengan istri kita ini. Memang. Sudah ada. Punis dari dokter. Tidak akan mempunyai keturunan. Dan yang ketiga. Yang paling utama. Ada kemampuan. Kan gak lucu. Penghasilan sehari 15 ribu. Punya bini mau ampi tiga. Hari gini. Dibasih makan. Uang makan 5 ribu. Makan apaan? Makan kangkung. Pulus mulu anak inditor. Nah. Dari sini. Silahkan. Sekiranya memang mampu. Dan betul-betul adilnya. Adil dalam arti kata. Istri pertama. Untuk kebutuhan tangannya. Sandangnya begini. Yang kedua juga demikian. Nah. Mampu demikian. Silahkan. Ini jadi hal sunnah. Apalagi. Memang yang di poligami. Betul-betul armalah. Mempunyai anak-anak yatim. Nah. Di saat poligami. Seperti yang nabi ajarkan. Maka betul-betul. Menjadi. Ya. Menghidupkan sunnah. Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sebaliknya. Hati-hati ya. Kuih cincin ganda suri. Udah miskin. Kagak tahu diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!